Eh, kenapa kau melihatku seperti itu? Lana, kau mau satu tiket bebas masuk ke Diary Land? Jangan permainkan aku, Lincoln! Tidak, kau hanya perlu lakukan satu hal yang sangat kecil. Apa itu? Akan aku lakukan apapun? Kau hanya perlu gantikan Lola di kontes kecantikan Anggun dan Sempurna, dan menang. Apa kau bercanda? Iya, kau tahu kau bicara dengan siapa? Seseorang yang akan naik wahana terbaru di Diary Land. Milkshaker, ini sangat cepat. Kau bisa muntah, terbang berputar, lalu menabrak muntahan tadi. Dasar kau, Lincoln! Aku ikut. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau Lola tahu? Kau tahu apa yang akan terjadi? Dia tidak akan tahu, aku janji. Pertama, bersihkan dirimu. Kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Kau adalah kau. Kau berantakan, kotor, dan menyimpan reptil di celanamu. Tapi itulah yang membuatmu hebat. Dan aku salah berusaha mengubahmu. Terima kasih, Lincoln. Hadirin sekalian, Nona Lola Lot dan Tarian Pita Luar Biasa! Oh, itu giliranku. Aku usahakan sebisaku. Lupakan Tarian Pita itu. Tunjukkan saja keahlianmu sendiri. Benarkah? Baiklah, tapi kita kehilangan tiket Diary Land itu. Aku sudah tidak peduli lagi. Jadilah dirimu sendiri. Yohops, berikan irama bus-nya. Wuhu, itu baru adikku. Dan ini adikmu yang lainnya. Tunggu, ini salahku, bukan Nona. Ini semua idiku. Aku bekerja keras bertahun-tahun membangun reputasiku. Dan kau menghancurkannya. Lola, dengar. Dan pemenangnya... Lola Lot! Hah, Lola. Maaf aku pura-pura jadi dirimu. Tolong jangan marah ya. Aku tidak suka perbuatanmu, tapi kau menang. Dan aku menghormati pemenang. Aku rasa tiara ini milikmu. Tidak, kau mendapatkannya. Kalian berdua. Dan tiket gratis Diary Land. Kita akan pergi ke Diary Land. Aku belajar dua hal yang sangat bernilai. Satu, jangan mengubah seseorang menjadi diri orang lain. Dan dua, jika kau pernah naik milkshaker, tetap tutup mulutmu. Luar biasa! Ih, mulutmu terbuka. Hei kawan, dimana pakaian olahragamu? Eee, Lincoln. Tenang, aku bawa cadangan. Aku sudah mempersiapkan sarapan. Eee, Lincoln. Donut! Lincoln! Ya, ya, aku tahu, Clyde. Kau perlu serat. Makanya aku bawa buah-buahan. Lincoln, ayahku dan aku akan ke HW selama delapan hari. Mereka membuat kejutan untukku. Apa? Oh, maaf soal trompetnya. Tidak! Tidak! Tunggu, apa kau bilang delapan hari? Liburan musim semis, milan hari. Artinya kita hanya punya satu hari saat kau kembali untuk melakukan semua hal di daftar kita. Tentu saja kita harus sedikit mengurangi daftarnya. Tentu saja. Mode pengurangan daftar di Afrika. Jadi, apa yang kau kurangi? Tidak ada. Sebenarnya aku menambah satu hal. Kau lebih baik dariku. Aku menambah dua hal. Kau tahu, ini akan menjadi hari terbaik selamanya. Pastikan kau pulang sebelum lampu jalanan menyala. Besok masih sekolah. Tidak masalah, Bu. Hmm, artinya kita punya delapan jam. Bisakah kita menyelesaikan semuanya? Clyde, kita harus. Sepertinya kita perlu perenggangan lagi. Aduh, kurasa cukup. Baiklah, kecirian ini akan dilanjutkan dengan nomor dua. Menaiki wahana terbaru di dairi lem. Terbangkan aku kemu. Perkiraan waktu tunggu dari sini. Tiga hari. Hei, pemeriksa wahana mau lewat. Permisi. Berhasil. Baik kalian berdua. Tidak boleh memotong antrian. Dan keluar. Ya, kita sesaat terbang di sana. Menurutku itu cukup. Ah ya, Dairyland. Ini ide bagus, teman-teman. Aku ingin lihat kettle battle yang baru. Oh, aku akan kalahkan rekor muntahku di kardor. Lain kali saja, sekarang ini ada Sweetheartland yang baru. Kami sudah buat rencana yang bagus. Minum coklat panas di Cocoa Corner. Pegangan tangan di Fly Me To The Moon. Kemudian mengarungi sungai di sepanjang terowongan. Bayangkan, hanya kau dan Dexter. Hei, bisa kita bicara? Berdua. Mungkin ada cara melakukan ini, tapi aku tidak tahu. Jadi, ya, kita harus putus. Apa? Dengar, bukan masalah pribadi. Tapi aku mengajakmu kencan karena semua temanku memiliki pasangan. Dan aku tidak mau ditinggal. Telat dewasa, ya. Sungguh sedih. Hei. Oh, u, ah. Maaf, maaf. Sebenarnya, pacaran ini bukan sesuatu yang kusukai. Dan aku tidak bisa terus pura-pura. Maaf kalau kau ternyata jatuh cinta padaku atau semacamnya. Sebenarnya, aku juga setuju agar teman-temanku berhenti mengejekku karena tidak punya pacar. Oh, aku mengerti. Hei, ini percakapan pribadi. Oh, iya, iya, iya. Maaf, maaf, maaf. Lanjutkan. Wow, aku tidak menyangka itu. Tapi aku lega bukan hanya aku yang tidak punya pasangan. Siapa bilang tidak punya pasangan itu hal yang menyedihkan. Mungkin teman-teman kita yang aneh. Oh, iya, bagus, kan? Benar sekali. Baiklah, ini satu susu kocok. Terima kasih, Pak. Hey, Lynn. Kami tidak lihat kau datang. Duduklah bersama kami. Pak, tidak usah. Aku tahu kalian pacaran. Jadi aku akan duduk di tempat anak-anak. Aku siap kali ini, kawan. Ayo, lakukan. Ya, Pak, Pak. Kau meleset. Segera kembali. Menang? Dua tiket gratis ke Dairyland? Itu adalah tiket undangan khusus mencoba wahana botol susu coklat yang baru. Kau mau menangkan tiket itu? Aku sudah minum susu coklat sepanjang pagi ini. Kau akan ajak aku, kan? Kau tahu itu? Iya. Aku dengar botol susu itu berkuncang keras sampai ke kebetaran berminggu-minggu. Aku terciprat susumu. Ronien. Radar persahabatanku memberitahu kalau ada hal yang mengagumkan terjadi padamu. Benar sekali. Dia baru saja menang dua tiket ke Dairyland. Wow, kita akan pergi ke Dairyland. Iya, kita akan ke sana. Tunggu. Bukankah kau sudah janji? Mengajak temanku yang paling baik di dunia untuk kunjungan khusus ke Dairyland? Ya, tentu saja. Aku tidak boleh mengecewakan sahabatku. Apa yang harus kulakukan? Psst, seharusnya kau minta bantuanku, sepupu. Apa yang bisa kau lakukan, Carl? Percayalah sedikit. Temui aku di pintu masuknya. Aku bisa membawamu masuk. Aku kenal seseorang. Benarkah? Carl? Carl! Kau mengganggu cara keluarku. Di mana, Carl? Psst. Psst. Lalu, mana tiketnya? Seperti yang aku bilang. Runyan! Aku tidak percaya kau menemukan satu tiket lagi di bawah botol. Iya, itu aneh, bukan? Aku beruntung sekali. Baiklah, masuklah. Kita akan bertemu di dalam. Baik, masuklah. Kau di belakang. Apa? Di mana tiketnya? Ini tiketnya. Kostum Halloween lama tipis si kerbau milik Bobby. Dengan memakai ini, kita bisa menerobos pintu masuk pegawai di sini. Kau bilang kau kenal seseorang. Memang, akulah orang itu. Tidak, aku tidak mau. Baik, kau di sini saja. Sementara teman-temanmu menaiki wahana botol susu coklat baru itu. Tunggu. Aku mau. Kau yang di belakang. Lihat kan? Aku sudah bilang, mudah kan? Sekarang ayo lepas kostumnya. Hei kau, jangan bergerak. Oh tidak, aku tidak percaya kita langsung tertangkap. Tenang, tetaplah berpura-pura jadi sapi. Kau terlambat piket, Tipi. Sebaiknya ku antar kau ke ladang rumput. Apa dia bilang? Tenanglah. Aku sudah pernah lihat bagaimana Tipi bekerja. Biasanya dia hanya beding saja. Itu tidak akan sulit. Baiklah, anak-anak. Siapa yang ingin lihat Tipi? Meluncur dari Meriam. Ha ha ha. Oh iya. Yeay. Wow, pertunjukan ini sudah jauh lebih baik dari terakhir kali aku ke sini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sebelum itu, menari dulu. Ronnie Anne tidak membalas pesanku. Aku heran kenapa dia lama sekali. Coba kuhubungi dia. Lucu sekali. Kurasa ku mendengar suara ponsel Ronnie Anne dari Tipi di atas panggung. Sepertinya radar persahabatanku ingin memberitahu Ronnie Anne ada di kostum itu. Ini, akan kubuktikan. Ronnie Anne memang ada di kostum itu. Ronnie Anne, sedang apa kau di sana? Akanku jelaskan nanti. Tolong keluarkan kami. Kami? Kau di sini. Cepat, bantu aku tarik. Dan sekarang adalah saat yang kalian semua tunggu-tunggu. Carl, bagaimana? Ya, aku masih di sini. Meluncur dalam 3, 2, 1, tembak. Wah, sebenarnya ini cukup menyenangkan. Ini seperti mimpi. Wah. Ayo kita bawa Carl dan pergi dari sini. Jangan bergerak. Keluar kalian. Sangat memalukan. Teman-teman, tolong maafkan aku. Hari ini jadi berantakan. Sebenarnya, aku hanya punya 2 tiket. Dan saat kalian ingin ikut, aku tidak bisa memilih salah satu di antara kalian. Aku tidak mau kalian berpikir aku memilih-milih teman. Oh, Ronnie Anne. Kami tidak mungkin berpikir seperti itu. Benar, kami memang ingin pergi. Tapi kami pasti mengerti. Tentu saja. Dan Rasni juga memenangkan sepasang ti. Kat, kalau tahu itu, aku minta saja satu darinya. Ah, aku benar-benar payah. Harusnya aku terus terang pada kalian. Aku janji mulai sekarang aku akan lebih jujur. Oh, berpelukan. Psst. Hai. Oh, hai, Lynn. Shh, shh. Aku butuh saran. Om, baiklah. Tapi bagaimana jika aku takut memberikan saran yang salah? Dr. Lopez bilang, aku sering membiarkan ketakutan menguasaiku. Bingo. Dan karena itulah aku bertanya padamu. Aku punya seorang teman. Teman yang tangguh dan hebat dalam segala hal. Tapi dia, temanku, takut akan satu hal. Lynn, jangan tersinggung. Tapi aku tidak punya waktu untuk hipotesis. Ada yang bisa aku bantu? Baiklah, begini ceritanya. Aku akan pergi ke derilan besok. Dan aku tidak mau naik wahana whip screen karena aku takut muntah. Lynn, tidak ada yang suka muntah. Ya, tapi aku membencinya. Aku pernah muntah saat kecil dan mutahnya terasa sampai ke hidungku. Dan aku bisa merasakannya selama seminggu. Jangan lagi. Jadi, bagaimana aku bisa mengatasi rasa takutku dan melanjutkan hidupku? Kau tidak bisa mengatasinya. Kau hanya perlu menerimanya. Dan jujur pada teman-temanmu. Tetap mereka dan katakan. Aku tidak nyaman dengan keadaan ini. Itu bodoh. Punya saran lain? Tidak ada cara lain. Dokter Lopes bilang kau harus mengakui rasa takutmu. Jika tidak, kau akan mendahannya semakin dalam sampai akan meledak dengan cara yang aneh. Dan aku juga takut terlambat. Jadi, bolehkah aku pergi? Baiklah, aku akan mencari solusinya. Kau tidak membantu, McBride. Lin, apa kau yakin mau minum es keju Cino deriana grande itu sebelum naik wahana? Khawatirkan dirimu saja, kawan. Hei, selanjutnya kita! Hei, jangan dorong aku! Oh, tidak. Jadi rusak. Oh, baiklah. Ayo. Dorong jadi semakin cepat! Oh. Ursula. Maaf, teman-teman. Aku ingin pipis. Hei, pengunjung dering lane. Ini sahabatmu TV. Jangan panik, tapi ada sabi liar galak yang lepas di dering lane. Lin, kau di sini. Bisa kau percaya? Kita tidak bisa naik wahana webscream. Aku tahu. Tapi keamanan nomor satu, kan? Aku yakin akan ada kesempatan di lain waktu. Hidup kita masih panjang. Sebenarnya tidak. Oh, oh. Maksudku wahananya. Hari ini hari terakhir untuk wahana webscream. Kami akan menutupnya untuk lokasi hotel Dairyland yang baru. Apa? Apa? Apa yang lebih baik dari bermain di Dairyland? Tinggal di Dairyland. Sekarang selamatkan dirimu. Ayo semuanya. Moo! Oh, aku tidak percaya kita melewatkan kesempatan kita untuk naik wahana webscream. Aku tahu. Ini tidak adil. Kita tidak akan bisa menaikinya lagi. Oh. Oh, aku akan kembali. Hmm. Haruslah di sini rupanya. Hentikan itu sekarang dan kembali ke kandangmu. Gerakan yang bagus. Kau pernah berpikir ikut tim sepatu roda? Wow! Itu luar biasa. Terima kasih kembali. Sekarang kau bisa buka tamannya lagi. Oh, terima kasih, nak. Wuhuuu, Lynn. Itu luar biasa. Karena-mu, kita bisa naik wahananya. Yap, kalian bersenang-senanglah. Tunggu dulu. Apakah tidak ikut? Haa, tidak. Aku tidak ikut. Seharusnya aku berkata jujur sejak awal. Aku tidak mau naik webscream karena aku takut akan muntah. Aku tahu kalau kalian akan mengejekku. Tapi inilah yang aku rasakan. Kami tidak akan pernah mengejekmu. Tunggu. Kalian tidak berpikir aku pengecut? Tentu tidak. Menurutmu, apa pengecut akan menaiki sapi paling pemarah di Michigan? Kalau kau tidak mau naik webscream? Itu. Tidak apa-apa. Muuu. 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 Tidak, Tuts. Itu terlalu halstain. Coba lebih rendah kekisaran jersimu. Oh, Tuan Kelapa. Aku tidak sabar dengan memberitahu Ibu Bernardo. Aku dapat ranya. Dia pasti akan senang, Tuts. Oh. Anak-anak, kalian sedang melihat seorang wanita terjaga sepanjang malam menangis. Maksud Ibu, melatih emosinya. Ibu mengikuti audisi untuk peran utama. Ditolak untuk ke-14 kalinya. Itu karakter yang bicara pada Ibu. Karakter yang ingin Ibu perankan. Mengapa? Mengapa kau menghindariku, Heidi Haver? Luan, apa aku melewatkannya? Kau sudah beritahu Bu Bernardo tentang itu? Mungkin setangkai kabar baik akan mempermanis kesedihan Ibu. Jadi, Luan, apa kabar bahagiamu? Dia membelikanku dasi kupu-kupu baru. Bukankah itu sangat keren? Dan penderitaan terus berlanjut. Luan, mau kau memimpin pemanasan akting, Ibu akan merenung syarat tragis di samping. Luan, aku baru saja di gerobak berondong jagungku dan aku melihat Ibu Bernardo. Dia ada di Dairyland sekarang. Apa? Dia pasti dengar aku berperan sebagai Heidi. Wah, ini bisa menjadi akhir karirmu. Semua produk ini menjadi nyata. Kau mencuri peran Ibu. Hanya ada satu Heidi. Jalanan akan jadi putih dengan susu. Jangan sampai dia melihatku di sini. Luan, Lord. Senang melihatmu dan juga Benny. Itu membuat jiwa Ibu yang tersiksa menjadi nyaman. Oh, Ibu B, sedang apa Ibu di sini? Setiap kali Ibu ditolak sebagai Heidi, Ibu naik wahana dan berteriak sampai puas. Ini cara terbaik melepaskan frustrasi. Kau harus bergabung. Jauh lebih efektif dengan seorang teman. Dia tidak bisa. Dia berjanji mencicipi berondong jagung baruku. Ah, iya. Dia meluncurkan rasa baru Keju Skim Cottage. Keju Skim Cottage? Ah, sangat menyedihkan. Sama seperti harga dari Ibu. Baiklah, baik. Oke, aku akan ikut Ibu. Tapi hanya sebentar. Oh, Luan. Kau malaikat yang baik. Teriakannya berhasil. Ibu melupakan penolakan Heidi. Terima kasih, Luan. Oh, senang bisa membantu Ibu B. Nah, sebaiknya aku membantu Benny mencicipi berondong jagung. Oh, TV di sini. Bisakah Heidi Haver melapor ke Ambing Toriu? Ini hampir waktunya pertunjukan. Mau. Heidi, apa penyiksaan ini tidak pernah berakhir? Ibu perlu berteriak lagi, Luan. Ronduk susu untuk dunia bersama. Oh, tapi Ibu B. Aku tidak mengerti bagaimana ini akan membuat Ibu berteriak. Kecuali mungkin setelah mendengar lagu itu berulang-ulang. Apa yang Ibu lakukan? Ibu mau dia tahu bagaimana perasaan Ibu. Halo? Luan, kau di mana? Kalau tidak muncul, aku harus berikan perannya ke orang lain. Cheryl, apa itu kue corong? Aku kan sudah bilang. Ibu Bernardo! Aku berperan sebagai Heidi Haver. Jika tidak cepat-cepat, aku akan kehilangan peran itu. Kekagetan isyarat tanggung tanpa naskah. Aku harusnya bilang. Aku menganggap Ibu sebagai mentorku dan aku tidak ingin merusak hubungan kita. Maafkan aku. Oh, Luan yang lucu, konyol, manis, dan baik. Ibu benar-benar senang untukmu. Sungguh? Aku pikir Ibu akan marah. Oh, sayangku. Ibu akan senang menjadi Heidi. Tapi Ibu juga bangga bahwa pelatihan Ibu membantu mendapatkan peran itu. Sekarang cepat ke panggung. Aku datang, Tim Krim. Mari keluar dan... Hei, apa yang terjadi? Cheryl jatuh dalam panci adonan kue cerobong. Telinganya tersumbat dan dia tidak bisa mendengar. Dan acaranya tidak jadi. Aku mengerti. Acara harus berlangsung. Oh, Ibu Perry. Itu membuat perutku bergejolak hanya dengan memikirkan mimpi ini harus berakhir. Itu tidak perlu dari keju kecilku. Gidan yoghurt, cinta keju beta. Semua produk ini nyata. Ibu Bernardo, mereka suka dengan kita. Itu pengalaman yang luar biasa. Ya, semua berkat, Mung. Gadis tersayang Ibu. Ibu tidak pernah merasa sehidup ini. Oh, syukurlah. Adonan kue corongnya hilang. Aku bisa mendengar lagi. Miguel, ada apa sebenarnya? Bacu lah. Ayo beli mitusuk untukmu. Itu Gavin. Dia baru bergabung dengan keluarga Spaghetti di tongkat. Astaga. Waktunya untuk gerbong kebenaran. Kau merasa kagum dengan Gavin. Shh, suara pergambu sana. Oke. Ya, kau benar. Ya. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kau itu pria yang hebat, Miguel. Kau harus melakukannya. Kau mungkin sulit untuk percaya, tapi aku tidak selalu menjadi ikon gaya jenaka juga ramah yang kau kenal dan puja. Hah, bila menyakut orang lain, aku benar-benar gugup. Hah. Eh, meriasa. Eh, meriasa. Tidak mungkin aku mendekati orang sekeren, Gavin. Gavin, apakah kau tidak lihat ketinggian baksonya? Bagaimana kalau kau tidak sendirian? Bagaimana kalau aku juga membantumu? Hah? Kacau matanya kita baru, kok. Aku mendengar Gavin mengatakan dia menghabiskan hari liburannya di sini. Maksudku, aku bersembunyi di belakang mobilnya untuk mengupinya saat ditelepon. Ya, kan? Oh, kau sahabat terbaik. Jadi apa rencananya? Naik kodler dengannya dan berpose dengan gaya untuk kamerator, ya? Tidak. Kita hanya akan naik kapal sis-ociz yang sama dengannya, supaya bisa bantu kalian ngobrol. Jenius. Untuk jaga-jaga, aku masih punya semua pose bergaya yang aku latih. Permisi. Oh, maaf. Teman kami di atas sana. Gavin, kebetulan sekali. Oh, hei Lenny. Hei Miguel. Miguel, lihat. Ada Gavin. Hi, Lo. Maaf, aku mau bilang hi tapi berubah jadi halo. Kapal berikutnya. Yang ini penuh. Tidak, tunggu. Dia bersama kami. Oh. Oh, aku suka lagu ini. Aku bisa mendengarnya seharian. Aku juga. Adik Luna berpikir aku tidak keren karena menyanyikannya di kamar mandi. Uh, kau tahu siapa yang keren, Miguel? Bulan lalu, dia berkompetisi dalam triathlon. Lombanya yoga, menjadi model tas pria, dan menyediakan komentar mode selama acara penghargaan. Dia juara satu. Lenny, aku tahu apa yang kau lakukan. Sungguh? Jangan khawatir. Aku bisa mengerti dan semuanya baik, karena aku juga merasakan hal yang sama. Aku rasa itu mengemaskan kau begitu gugup untuk bicara denganku sampai bersembunyi di belakang Miguel. Tunggu, apa? Maksudku, aku sembunyi di belakang mobilmu, bukan di belakang Miguel. Kau tidak perlu khawatir. Menurutku, kau juga keren, dan aku ingin mengenalmu lebih baik. Oh, tidak, tidak, tidak. Aku tidak keren, tapi Miguel lah yang keren. Aku yakin Miguel keren, tapi aku menyukaimu. Lenny, apa yang kau lakukan? Aku menjatuhkan paselku, berlayarlah tanpaku. Maaf, aku jatuh dari kapal sebelum bisa membicarakanmu dengan Gavin. Terima kasih sudah mencoba, Lenny. Kau teman yang baik. Tidak, teman terbaik. Sekarang pulang dan cuci keju itu sebelum kulitmu mengental. Mipi, ini mipi buruk. Aku mencoba untuk mendekatkan Gavin dengan Miguel, tapi ternyata Gavin malah tertarik pada aku. Kalau Miguel tahu, pertemanan kami akan berakhir selamanya. Kau benar. Aku hanya perlu memastikan Miguel tidak pernah tahu. Kau sapi yang bijak tipi. Lenny, pasta yang kubuatkan, Penny. Kaulah satu-satunya. Jadi roti kanaloni kuya. Gavin, kau manis. Dan Penny itu kelihatannya sangat lezat, tapi kita harus bicara. Aku tahu kau marah, Miguel, dan aku benar minta maaf. Aku berusaha semampuku untuk menghindari Gavin karena aku tidak ingin melukainmu. Ya, tapi aku terluka. Aku mengerti kalau kau tidak ingin berteman lagi denganku. Tidak, konyol. Aku terluka karena kau pikir aku akan marah padamu. Lenny, kau orang terbaik dan termanis yang aku kenal. Tidak mungkin aku berpikir untuk mencuri Gavin. Sungguh? Aku tersentuh karena kau mau menghindarinya untuk tidak melukaiku, tapi aku baik-baik saja. Sebenarnya, kurasa kau dan Gavin akan jadi pasangan yang cocok, jadi tidak masalah kalau kalian ingin saling kenal. Benarkah? Tentu. Kau sahabatku dan aku ingin kau bahagia. A.S. dan Ka. Ayo sini, kawan. Pertama, golf mini. Kau bisa lihat rumputnya agak menipis di sebelah kiri ekor dinosaurus. Eh, Lola, bukan seperti itu cara membawa stick. Eh, tidak sesulit itu. Pukul bola kecil itu kebawaan dinosaurus besar. Kau akan jadi punah setelah kau kuhajar, kawan. Bagus. Dengar, saudariku pemain golf profesional. Jadi jangan menyuruhnya cepat-cepat atau kau akan berurusan denganku. Itu kan stickku. Oh, biar aku tebak. Kau mau kami meninggolfkan tempat ini? Sudah cukup lelucon hari ini. Di Relen pasti selalu menyenangkan. Hmm, papan fondue false jelas miatakan tidak boleh lebih dari tiga penumpang di satu tempat. Batang keju. Ya, tapi hari ini hari kita bersama. Dan papan itu hanya seharang. Eh, bukan kejutan kalau kita diusit. Oh, maaf, Lori. Harus kulakukan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.